Ia, kembar. Dia kakakmu, Retno Windarty. Mereka. Maaf. Pak Firman, tidak salah nih, Pak. Tidak ada yang salah. Ada keperluan apa? Timang terima kereta, Pak. Permisi, Pak. Permisi, Bu. Kami menunggu di sini, Mas Firman. Ayo, Retno. Berbahagialah kalian berdua. Kami tentu sangat berbahagia dapat bertemu kembali dengan saudara kembarku. Kebahagiaan ini rasanya lebih lengkap jika Mas Firman tahu apa yang menimpa diriku selama berada di sampingnya. Widuri, kita bersamaan telah memasuki kehidupan wajar gadis remaja. Kita berdua mencintai Mas Firman. Itu tidak boleh terjadi, Ndu. Tapi kenyataannya begitu, Bu. Aku sendiri tidak tahu mengapa begini. Apa sebelum aku sama Mas Firman? Kau sudah sama dia? Aku mengenalnya hanya beberapa jam. Tapi saat pandangannya menatap diriku, disertai tangannya mengenggam tanganku. Aku ikut merasakan getaran perasaanmu. Itu terjadi kira-kira jam 10 malam kemarin. Betul, Wid, sepanjang perjalanan kereta api terakhir, jiwaku seolah-olah tertinggal dekat dengannya. Itulah aku, Windarti. Raga biarlah bersamamu. Kau mewakili diriku. Jiwaku tidak rela seseorang menyatakan cintanya padamu. Sekarang aku mengerti. Mengapa seolah-olah tumbuh dua aku di dalam diriku? Yang satu berkeinan keras untuk memiliki Mas Firman, sedang yang lain mencegahnya. Sering mulutku tersumbat saat Mas Firman membutuhkan ketegasanku. Karena aku hadir bersamaan, aku ikut merasakan kebahagiaan dalam pelukannya. Anak-anakku, ternyata kau berdua kembar dari satu indung telur. Dan tidak mungkin dipisahkan. Ini sudah kehendak Tuhan. Walaupun, raga kalian dua. Tapi jiwa kalian menyatu. Adalah tidak layak, kalau kau berdua ingin memiliki Firman bersama. Akan sulit baginya. Biarpun pada hakikatnya, kau berdua saling tidak rela anak Firman memiliki salah seorang dari kalian. Tapi jalan keluar harus ada, Pak. Tentu saja ada, Bu. Kalau dia benar-benar mencintai Retno. Baginya tidak menjadi persoalan Retno yang mana yang akan mendampinginya. Karena hakikatnya Retno itu satu. Tapi kalau Retno itu dua. Itu akan sulit baginya. Sulit bagaimana Firman tinggal memilih? Tidak semudah itu, Bu. Dia akan sulit menerima satu Retno. Kalau dia belum yakin benar bahwa Retno yang lain tidak akan menderita karenanya. Kalau kau berdua masih saling tarik menarik. Maka persoalan belumlah selesai. Kalian masih terlalu muda, masih egois. Maka waktu juga lah yang akan mendewasakan kalian untuk lepas dari keakuanmu masing-masing. Berbuatlah sesuatu. Firman sedang menghadapi perang nyata. Dia perlu semangat. Bukan kekalutan. Terima kasih, Pak. Bapak telah menyelamatkan dokumen-dokumen negara. Bukan saya. Orang-orang kereta apilah yang menyelamatkannya. Nah, sekarang mengenai terpisahnya kalian. Ada sementara kepercayaan orang Jawa. Kalau anaknya lahir, bersamaan dengan hari lahir ibunya, maka agar anak itu selamat, harus dititipkan kepada orang lain. Kalau anak itu kembar, salah satu harus dititipkan kepada seseorang yang sanggup menerima anak itu sebagai anaknya sendiri. Itulah mula pangkal perpisahanmu. Perpisahan kita berlanjut. Karena pemuda-pemuda Indonesia pada waktu itu merasa dirinya harus menjalankan suatu historis setak. Suatu tugas sejarah. Sambil mengendong satu Renau, kami terpaksa berpindah-pindah tempat. Dari kota yang satu ke kota yang lain, menghindari sergapan PID atau polisi rahasia Belanda. mulai saat itulah Renau Windarty menjadi asuhan Pak Husodo seperti anaknya sendiri. Dan pagi tadi, saat bapak dan ibumu menjemput Renau Widuri, yang muncul Renau Windarty, hati kami menjerit kegirangan, memeluk Renau Windarty yang mula-mula tidak mengetahui siapa kami. Kereta api lainnya berdatangan. Kami terus menunggu sampai kereta api terakhir yang menghantar Renau Widuri. Maka lengkaplah kebahagiaan bapak dan ibumu ini. Atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, kita dipertemukan kembali. Kami tahu, Pak Husodo yang telah membesarkan Renau Windarty akan bergembira juga pada pertemuan ini. Kerbong-kerbongnya malam ini juga untuk mengangkut TNI ke front barat. Kereta-kereta yang lain sudah diberangkatkan ke front utara dan timur. Silahkan. Boleh saja. Tana, timbang terimakan dulu sama kolat stasiun. Silahkan masuk. Silahkan masuk. Pak Firman, ini saudara-saudara kita ini sedang menceritakan keperwiraan Pak Firman. Tanpa mereka ini, saya sudah gagal. Tidak akan dapat mengungsikan kereta api. Sebentar, Pak. Ini ada surat perintah dari Markas Besar Tentara untuk tugas lagi. Ikut lagi, ya. Rasanya saya sudah lengket dengan kereta api untuk selanjutnya, Pak Sep. Terima kasih, Pak. Sekarang, Pak Firman sudah berjiwa kereta api. Kita mampu menggagalkan Belanda merbut kereta api. Dan harus mampu mempertahankan kemerdekaan. Hari ini, baru salah satu percobaan. Dan Pak Firman tentu mampu memilih satu di antara dua retno yang kembar itu. Pak Bronta tahu? Ya. Saat saya mau pamitan dengan Pak Firman, saya melihat semuanya. Maaf, dukaanku yang dulu itu keliru. Memang hanya satu yang menjadi milikku. Meskipun dari keduanya, saya memperoleh kesan. Tapi akhirnya, saya harus memilih. besar. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Pak, permisi Bu Retno aku kembali ke garis depan alamatku di jalan suntoro nomor 17 Retno doakan doakan dengan genderang perang merdeka atau mati tentara dan rakyat Indonesia menyatu terjun ke peperangan perang mempertahankan kemerdekaan atau kles pertama melawan tentara pendudukan Belanda perang yang merupakan ujian yang kesekian kalinya bagi kesatuan bangsa maupun dunia internasional bahwa Republik Indonesia tidak dapat dihancurkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati